Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai ketentuan usia pensiun terbaru yaitu bagi PNS, baik bagi guru ASN maupun P3K Informasi ini dilansir dari detik.com Batas usia pensiun pegawai negeri sipil atau PNS yang menduduki jabatan fungsional atau JP telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN Dalam hal ini, usia pensiun PNS tergantung pada masing-masing jabatan Dalam hal ini, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap yaitu oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah Untuk ketentuan batas usia pensiun PNS tertuang dalam surat kepala BKN Nomor K.26-30-Romawi 5.119-2-99 Tentang batas usia bagi PNS yang memegang jabatan fungsional Surat tersebut tertanggal 3 Oktober tahun 2017 ini menyebutkan Batas usia pensiun PNS minimal 58 tahun dan maksimal 65 tahun Secara umum, batas usia pensiun PNS itu terbagi menjadi 3 tingkatan usia Mulai dari 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun Tergantung pada jabatan masing-masing Berikut adalah pembagiannya Yang pertama, untuk usia 58 tahun Yaitu bagi pejabat administrasi Pejabat fungsional ahli muda Pejabat fungsional ahli pertama Dan pejabat fungsional keterampilan Kedua, usia 60 tahun Yaitu bagi pejabat pimpinan tinggi Dan pejabat fungsional media Yang ketiga, usia 65 tahun Yaitu bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama Kempat, PNS yang berusia di atas 60 tahun Dan menduduki JPA lima dia sebelum aturan ini diberlakukan Maka, batas usia pensiunnya adalah 65 tahun Yang kelima, yaitu bagi PNS yang berusia di atas 58 tahun Dan sedang menduduki JPA ahli pertama Kemudian, JPA ahli muda Dan JPA penyedia sebelum aturan ini diberlakukan Maka, batas usia pensiunnya adalah 60 tahun Lalu bagaimana dengan guru ASN P3K? Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Pemerintah tengah melakukan rekrutmen guru ASN pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap Oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah Sementara itu, P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja Untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah Dengan kata lain, PNS merupakan pegawai tetap Sementara P3K merupakan pegawai kontrak Dengan demikian, masa kerja guru P3K berdasarkan perjanjian Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Dengan minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang Itulah batas usia pensiun PNS Adapun, PNS yang telah mencapai batas usia tersebut Akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Untuk informasi lebih lengkapnya Mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022 Sudah sering saya bahas di video sebelumnya Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022 Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022 Berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB Supaya tidak ketinggalan update informasi